Ini mobil Mazda Mazda Biante 2000 cc tahun 2012 Sampai jumpa di video selanjutnya Ini menggunakan generator HHO Pindahan dari Mitsubishi Grandis Ini kartu mobil Selang Bas HHO Dari reservoir ini Masuk ke Tabung akumulator Tempat pengisian airnya disini Kemudian Gas HHO turun ke bawah Beserta kabel Dari terminal positif Menuju ke ruang mesin Dan negatifnya Diambil disini Negatif ini Turun ke bawah Kemudian dikonek dengan body Di konek disini Dan positifnya Ini Menuju ke Relay di pin 87 97 Ya sudah selesai Mas Haki Tolong di start Sudah hidup Terima kasih Terima kasih ini FN answer nya nunggu waktu 1,5 menit ini baru power nya ini gas HO nya ini bisa dinaik turunkan untuk amper nya oh jadi ya bener oh iya jadi gak nyala oh itu ciri nya gak ngejut ya ciri nya ya iya gak ngejut gas water karena asapnya aja ini bisa kita naikkan kita mulai belum? ah ah ini mas nah bisa bersihin pakai sikat pakai bensin bersih, nanti pakai jalan jauh hitam lagi coba digagak coba mau gitu ya ya ini FN nya lampu led biru belum nyala harus dijaki-jaki gas nya ya terus mas Haki di ngeng-ng itu sampai lampu biru ini menyala ya terus terus untuk penanganan sensor oksigin nya mobil Mazda diantai ini punya sensor oksigin juga salah ini sensor oksigin jauh di mana sensor oksigin yang kedua inilah yang kita manipulasi itu soketnya disitu tabel signalnya adalah warna putih kemudian disini berubah menjadi merah kita ukur tolong dikasih lagi ya ini kita tes ini ke negatif ya cukup jadi kabel sensor oksigen yang kedua adalah ini merah strip kuning kita potong kemudian yang dari sensor nanti dikoneksi ke avian laser di input kemudian yang potongan satunya ini yang ini juga NCU dihubungkan ke O output di avian laser oke dimatikan terbanyak ya yang ini sudah pasang 4 jadi ini kabel sensor oksigen yang kedua koneksinya disini kabel warna merah strip kuning disini dipotong di potong di potong nah saya pes ntar belum dihubungkan dipotong kemudian yang dari sensor ini ke kabel hitam ini hitam strip merah yang menuju ke ECU ini kabel merah ini dihubungkan ke avian laser disini ini yang kabel hitam ini yang dari sensor kemudian yang merah ini yang menuju ke ECU tadi berarti udah ya udah oh ntar dulu ya hidupin oke sudah hidup ya dirapikan dihubungkan pakai longsong anti panas ini nunggu satu setengah menit baru lampu powernya aja yang hijau disini ada punterannya dihubungkan sudah hidup coba digas-gas itu udah menyala lampu birunya ya digas lagi lepas nah itu mati nyala jadi ini lampu led putih sebagai tanda alat ini bekerja setelah satu setengah menit sedangkan lampu led biru ini akan menyala dan mati sesuai dari kondisi sensor dikenal pot apakah ada oksigen atau tidak dia akan menyala saat ada oksigen mati saat tidak ada oksigen yang keluar dari kenal pot ini yang dipakai hanya bagian oksigen sensornya saja sedangkan ini tidak digunakan ini kosong jadi hanya bagian oksigen sensor oke sekarang kita coba di cek kenal potnya mahasaki ya mahasaki tolong di cek hasil gas buangnya di kenal pot bagaimana coba di cium jadi bagus ya hasil gas buangnya ya oke terima kasih untuk 2000 cc ini ini ketinggian kita turunkan maksimal di 6 ampere disini 6 ampere ya untuk startnya jangan di 6 tapi di 5 saja ini bisa kita putar-putar ini ya kita putar-putar ini kita kecilkan di 5 saja karena nanti juga akan naik di 6 ya ini gas halonya pakai kecil-kecil oke ditutup sip ya oke tinggal depannya ya oke ditutup ya terima kasih sudah selesai mas haki pulangnya kemana nih pulangnya kemana nih oh jauh ya oke selamat jalan ya mantap semua yuk sami-sami ya mundur selamat jalan ya selamat jalan ya